Hai semuanya, di video kali ini aku bakalan share resep dessert dari bahan dasar strawberry Strawberry selain enak dan segar, dia juga banyak banget manfaatnya Karena dia tuh mengandung vitamin C yang bagus untuk kesehatan kulit Terutama untuk mencegah penuaan dini Ngomongin soal kesehatan kulit, aku mau racunin kalian produk yang bisa banget buat merawat kulit kita Apalagi ini bisa mencerahkan 3 kali lipat Ini adalah produk dari Scarlet Whitening Aku punya body serum dan juga body lotionnya Dari varian terbarunya yaitu Happy Series Untuk body serumnya ini, klaimnya adalah 3 kali lebih mencerahkan Karena dia tuh ada kandungan glutathione, niacinamide, dan juga glycolic acid Sedangkan kandungan yang lainnya ada siremide 2 Siremide kita tau dia tuh bagus banget buat skin barrier Terus ada hyaluronic acid, vitamin E, titanium dioxide, dan juga shea butter yang bagus untuk merawat keremajaan kulit Untuk body serumnya ini isinya 250 ml Botolnya juga handable banget, jadi gampang kalau mau dibawa buat traveling Terus tutupnya ini terbuat dari kaca plastik gitu Nah untuk deskripsi wanginya, untuk semua varian Happy Series ini Dia floral ember musky Jadi ada wangi dari jeruk mandarin Terus ada melati, bunga, white mask, ember, dan juga vanila Sama aja kayak body lotionnya Desain botol dan juga tutupnya masih sama kayak varian sebelumnya Ini ada open dan stopnya Terus ada penguncinya juga Dan dia isinya 300 ml Masih sama kayak varian-varian sebelumnya Kandungan dari body lotionnya ini Ada glutathione Yang berfungsi untuk membantu meratakan warna kulit Antioxidan, yang bisa membuat kulit lebih sehat Lembab dan juga cerah Terus ada vitamin E, ada shea butter, aloe vera extract, dan juga titanium dioxide Yang bisa melindungi kulit dari efek buruk sinar UV Nah sekarang aku mau nunjukin tekstur dari kedua body lotion dan juga serumnya Yang pertama ini untuk body lotionnya Dia tuh teksturnya lebih kental Dan di pumpnya itu agak berat Walaupun gak berat-berat banget Cuma emang harus neken gitu Terus kalau yang body serumnya Ini tuh lebih gampang Dan keluarnya sedikit-sedikit gitu Nah ini teksturnya lebih cair Gak sama kayak body lotionnya Tapi menurut aku Untuk body lotionnya ini Si Scarlet itu dia develop Atau mengembangkan lagi kayak lebih beda dari body lotion yang sebelum-sebelumnya Dan ini tuh memang gampang banget ngeresepnya di kulit Abis ini aku bakalan praktekin cara pakainya Nah di kedua tangan aku ini Warna kulitnya agak gak rata Terus di jari telunjuk aku Agak muncul kemerahan Dan juga kulitnya agak ngelupas-ngelupas gitu Aku juga gak tau kenapa Cuma di jari telunjuk aja Nah sekarang aku mau pakaikan Serum dari Scarlet Whitening Untuk body serum dan juga body lotionnya Ini kalian bisa lihat ya Beforenya yang sebelah kanan itu kayak tampak lebih gelap Pertama aku mau pakai body serumnya terlebih dahulu Nah ini kalian bisa lihat Dia setelah dipump Aku blend di kulit aku Dan ini cepet banget ngeresepnya Gampang banget Dia tuh kayak langsung menyatu di kulit gitu Dan kulit aku tuh kayak terasa Terhidrasi Lebih lembab Sekarang aku mau pakaikan body lotionnya Jujur aku suka yang varian happy series ini Karena body lotionnya juga dia lebih like Dari body lotion yang sebelumnya Ini juga gampang banget ngeresepnya Gak bikin iritasi Dan juga bikin kulit kita cerah secara merata Tapi ini tuh gak instan Kalian harus rutin Pakai rangkaian body carenya Scarlet setiap hari Untuk hasil yang lebih maksimal Semua rangkaian body carenya Scarlet ini Udah halal Bepom Dan juga pastinya No taste it on animal Jadi aman banget dipakai Nah ini dia perbedaan before after Tangan sebelah kanan dan kiri aku Setelah diaplikasikan body serum Dan juga body lotionnya Jadi tunggu apa lagi Buat kalian yang suka Wangian yang mewah Elegan Manis Dan juga hangat Kalian wajib banget Cobain body serumnya Dari Scarlet Dan juga body lotionnya Yang varian happy Dari Scarlet Pokoknya Untuk link pembeliannya Nanti aku taruh Di description box Di bawah ini Oke lanjut Sekarang aku mau share resep Woding stroberinya Ini adalah bahan-bahan Yang aku pakai Nanti untuk takaran lengkapnya Aku bakalan tulis Di description box Pertama aku mau mixer dulu Dua putir telurnya Ini di mixer Kecepatannya bertahap Sampai berbuih Kemudian kita masukkan Espe dan juga gula pasir Lalu kita mixer lagi Sampai dia tuh benar-benar Menyatu Mengembang Dan berwarna putih Kayak gini Setelah itu Masukkan tepung terigunya Jangan lupa diayak Biar gak ada tepung yang bergerindil Nah setelah tepung terigu Masuk Kita aduk lagi Tapi ini bisa pakai Sepatula aja Gak perlu pakai mixer Untuk mengaduknya Gunakan teknik aduk balik Atau folding Kayak gini Terus masukkan Vanili atau vanilla extract Susu cair Butter Atau margarin Kalau gak ada Lalu aduk-aduk lagi Nah ini tuh Keliatannya Kayak encer banget gitu Tapi enggak Sebenarnya Kalian terus aduk aja Dengan teknik aduk balik Sampai tercampur rata Kayak gini Kalau udah kecampur Ini aku masukkan Ke warna makanan Sedikit aja Biar dia warnanya Berubah jadi Pink gitu Tapi ini bebas ya Optional Terserah kalian Kalau mau dikasih warna Atau enggak Itu bebas Lanjut Aku masukkan Di loyang Yang udah di alasi Baking paper Kemudian Di hentak-hentakan Biar udaranya keluar Kalian juga bisa Pakai tusuk gigi Atau lidi Kemudian Kita kukus Selama 15 menit Di kukusan Yang udah dipanaskan Jangan lupa Cek tusuk Kalau misalnya Udah kering Kayak gini Berarti tandanya Udah mateng Dan bisa diangkat Lanjut Untuk layar kedua Aku mau masak Agar-agar plain Aku kasih Gula pasir Dan juga Susu cair Ini dimasak Sampai Berbuih Kayak gini Sampai mendidih Kalau udah Kita angkat Tiriskan Terlebih dahulu Terus kita Kocok Putih telur Ini pakai Kecepatan tinggi Biar dia tuh Bener-bener jadi Kayak busa Seperti ini Nah Kalau udah jadi Busa Bisa kita Campurkan Dengan adonan Agar-agar yang tadi Dan dimixer Sampai semuanya Tercampur Rata Kalau udah Kita tusuk-tusuk Bagian Atau lapisan Paling bawah Yaitu Cake-nya Ini tujuannya Biar bisa Menyatu Sama lapisan Kedua Atau puding Busanya Setelah kita Masukkan ke Loyang Jangan lupa Untuk Hentak-hentakan Lagi Biar udaranya Keluar Lalu Kita masukkan Ke kulkas Biar dia itu Set Nah Sambil nunggu Pudingnya Set Aku mau potong-potong Strawberry terlebih dahulu Ini dipotong Kota-kota kecil Gitu aja Setelah itu Masak Agar-agar Plain Untuk Takaran Airnya Kalian bisa Lihat Di kemasan Belakangnya Nah Disini Aku pakai Air biasa Aja Nggak pakai Susu Karena Aku mau Warna Yang Bening Kalau Udah Mendidih Kita Masukkan Stroberinya Setelah matang Bisa langsung Kita angkat Jangan lupa Untuk Tusuk-tusuk Juga Bagian Atau Lapisan Keduanya Terus Kita Tuangkan Sampai Ketinggian Layarnya Itu Sama Selanjutnya Simpan Puding Di kulkas Biar Lebih Set Kalau Udah Set Bisa Kita Atau Loyangnya Setelah Itu Kita Tutup Pakai Piring Biar Gampang Membaliknya Nah Kalau Udah Kita Ambil Dulu Baking Papernya Dan Dibalik Lagi Sampai Permukaan Yang Paling Atas Itu Puding Strawberry Jadi Kayak Gini Hasilnya Langsung Kalian Bisa Potong Potong Dan Nikmatin Bareng Keluarga Di Rumah Gampang Banget Cara Bikin Puding Strawberry Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Juga Subscribe Channel Aku Dan Share Juga Resep Ini Ke Social Media Kalian Thank you For Watching And See you In My Next Video See you